Intro Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini masih bareng gue Rian Dan selamat datang kembali juga di seri tutorial kita ini teman-teman Oke, jadi di seri tutorial kali ini gue bakal ngajarin ke kalian apa itu yang namanya Steam Family Sharing ya teman-teman Jadi Steam Family Sharing itu adalah suatu fitur dari Steam dimana kita misalnya mau minjem game dari akun teman kita Atau misalnya kita mau minjemin juga gitu Jadi kurang lebih ya sesuai namanya sharing itu jadi saling berbagi gitu ya satu sama lain Jadi kurang lebih kayak misalnya gue punya akun Steam gue, punya akun, gamenya banyak Terus ada teman gue juga mau pinjem Tapi kan biasanya mereka itu pengen pinjem gamenya Tapi kan kita gak mungkin kasihin akun kita kali kan Nah lebih baik kita pake yang namanya Steam Family Sharing itu Jadi kayak gini nih, kita langsung buka aja Steam Jadi disini kan gini game gue nih udah banyak Kalau misalnya, jadi gue ada akun satu lagi juga di PC gue ini Yang akun testingnya Kalau ini kan akun sama gue nih Jadi di akun testing gue, gue udah beli game yang namanya itu Zuma ya Ini Zuma Korok Zuma Berarti gue udah beli Terus kalau misalnya udah kita install Nanti dia bakal muncul di library kita Tapi gak akan bisa kita mainin gitu Bedanya kayak gini teman-teman Kalau misalnya kita library kita punya Library kita sendiri Game nya punya kita sendiri Pasti dia bakal tulisannya play kan Tapi kalau misalnya punya akun lain Terus tapi dia installannya ada di kita juga Dia bakal tetep kebaca cuma Gak bisa di play Harus di borrow Atau di pinjem gitu Jadi dia bilang kan borrow From the library of Nah ini caranya Ini cara yang satu lagi yang gue punya juga Yang testingnya Akun testingnya Jadi gimana caranya Kita lockout dulu ya Kita masuk ke akun utamanya Yang mau kita setting sebagai Owner sharing nya gitu Atau server nya lah kurang lebih gitu Kita cek akun aja Oke teman-teman Jadi kalau misalnya kalian udah login Ke akun kalian yang mau Kalian pinjemin gitu Game nya ke teman-teman kalian Langsung aja ke library kalian Ini jangan pusing ya Kalau misalnya ada installan game banyak ini Ini kayak yang tadi gue bilang Kalau misalnya banyak kayak gini Ini belum tentu punya kita Ini bisa jadi punya orang yang Jadi kita kalau misalnya Katakanlah kita di warnet gitu Terus ada banyak kan user nya Yang pake pc itu Terus ada yang install game ini Game itu Tapi kan itu punya mereka Murni punya mereka Murni game murni mereka Nah kalau misalnya murni yang punya kita itu Biasanya Ya kalian apalin aja Kalau misalnya kalian punya Kira-kira punya game tersebut Ya pasti dia bakal berubah jadi play gitu Tombolnya Jadi kalau misalnya bukan punya kalian ya Dia bakal jadi borrow gitu Jadi kan langsung aja ke setting Terus kalian ke tab family Nanti di tab family ini kan ada nih Family view Blah 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 Family library sharing Ini di checklist Authorize library sharing on this computer Jadi kita mau ngasih izin buat Di komputer ini buat akses library kita gitu Library game kita Di checklist aja Nanti bakal muncul beberapa Ini nih Tabel di bawah nih Kayak misalnya ini Nah ini biasanya kalau misalnya Otomatis muncul kayak gini Ini adalah akun-akun yang Memang udah pernah login Di komputer kita gitu Ada beberapa di gue juga Ini yang udah banyak Yang udah pernah login Termasuk akun utama gue gitu Misalnya kan tadi kan Akun utama gue namanya Purva Jadi gue mau kasih akses Ke Purva aja Kalau misalnya udah dikasih Ya udah Kita klik oke aja Kalau misalnya kalian pengen Bisa lebih dari 1 kok Bisa sampe 5 Up to 5 user Who may akses Blablabla Ini bisa 5 ya Kalau udah klik oke Udah gitu Udah sih Tinggal kita chain akun lagi Ganti ke akun utama gue lagi Nah oke teman-teman Jadi gue udah login lagi nih Di akun utama gue Jadi kita tinggal lihat ya Jumatnya gimana nih Kondisi si Jumat Nah ini udah ada Jumat Deluxe Nah udah berubah kan Tombolnya jadi play Udah bukan borrow lagi Tadi kan pertama borrow Nah kalau misalnya kita play Harusnya udah bisa Kita play Coba play ya Simpel-simpel aja Udah no problem gitu loh Takut lagi aja Karena gak akan mainin juga Oke jadi gitu teman-teman ya Library sharing Memang simpel banget Kalau misalnya kalian udah paham ininya Udah paham konteksnya gimana Cara ininya juga Cara kerjanya gimana Fiturnya Mending bener-bener berguna banget Tapi di satu sisi Ada beberapa Ini juga kekurangannya juga Dari fitur Apa namanya Library sharing ini Satu Game nya itu Tidak semua bisa di Library sharing Kayak contohnya nih Gue kasih contoh ya Misalnya Harus di akun satu lagi Gue logot dulu Oke teman-teman Jadi ini gue udah login Di akun satu lagi Yang akun testing tadi Jadi kan gue udah bilang Kalau misalnya Gak semua game itu Bisa di library sharing Kayak misalnya nih Ini kan borrow nih Borrow udah tentu Pasti bisa Katakanlah Terus ada beberapa juga Yang contohnya Nah ini nih Purchase Nah kalau misalnya Tombolnya process ini Kita gak mungkin bisa Di library sharing Gue udah nyoba beberapa kali Dan ternyata Emang gak tembus juga Jadi emang Kurang lebih kita diwajibkan Emang harus beli sih ya Tapi gak semua sih Gak semua game sih Ada beberapa ini aja Nah itu kekurangan Satu Dua Kekurangannya adalah Kalau misalnya kita mau Akses library Temen kita Atau katakanlah Gue user yang dipinjemin gitu Gue dipinjemin game Sama temen gue Tapi gue pengen main nih Tapi ternyata temen gue Lagi login steam juga Dan dia lagi main game Lagi main game juga Game apapun itulah Bukan game yang pengen kita mainin juga Kita otomatis Gak akan bisa pinjem temen-temen Itu kekurangannya Jadi kita emang harus Nungguin dulu Temen kita yang mau minjemin itu Beres maininnya Baru kita bisa mainin Punya dia gitu Dari library dia Nah dan satu lagi temen-temen Kekurangannya itu adalah Ini semua membutuhkan Koneksi internet Oke Dimana kalau misalnya Kita pengen minjem Ataupun kita pengen minjemin juga Ke temen kita Tetap perlu koneksi internet Jadi pastikan juga Kalian ataupun temen kalian Yang meminjemnya juga Harus koneksi internet ya Kalian yang di luar itu Gak bisa Karena sistemnya juga Family sharing gitu kan Konsepnya juga Udah pasti butuh internet Udah sih itu aja sebetulnya Itu gak bisa dibilang Kekurangan juga sih sebetulnya Tapi lebih ke Keperluannya gitu Requirementnya Ya oke temen-temen Jadi cukup sekian dulu Buat video tutorial kali ini Simpel Tutorial simple lain juga Yang bener-bener Ngebantu banget Khususnya buat kalian yang masih Blank-blank banget Soal fitur steam Soal steam dan yang lainnya Gua harap video ini Berguna buat kalian ya Kalau kalian Anggap video ini Berguna buat kalian Jangan lupa di like juga Kalau misalnya kalian Masih ada pertanyaan Atau Komentar apapun Kekurangan dari video ini Silahkan komentar aja Kalau komentar gue Nanti kalau misalnya kalian ada request juga Kalau misalnya pengen bahas Fitur steam yang lain juga Gua akan terlihat senang Kati ngebahas Tinggal tulisin aja Di komentar temen-temen Jangan lupa sharing juga Ke temen-temen kalian Ini buat info juga Kalau misalnya kalian pengen Ini juga gitu Ke temen-temen kalian Saling berbagi So as always Thank you so much for watching Temen-temen Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dan bye-bye Peace Sub indo by broth3rmax